Intro Pemirsa kuras uang hingga ratusan juta dari rekening milik majikannya seorang asisten rumah tangga diamankan tim opsional Satres Krim Polresta Tanjung Pinang Malah Agustina, seorang asisten rumah tangga ini ditangkap tim opsional Satres Krim Polresta Tanjung Pinang pada 1 September lalu Menurut kandit opsional Satres Krim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Wira Pratama perbuatan pelaku terungkap saat korban kehilangan dua buah buku tabungannya setelah dicek ternyata telah terjadi transaksi penarikan melalui mesin ATM Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bukti rekaman CCTV saat pelaku beraksi menguras uang tabungan korban Pelaku mendapatkan pin ATM dari ponsel milik korban Secara bertahap pelaku kemudian menguras isi tabungan sejak Juni hingga Agustus 2022 dengan total mencapai 120 juta rupiah Pelaku mengaku menggunakan uang hasil curian untuk membeli perhiasan, perlengkapan makeup, kulkas, serta mesin cuci Bahwasannya uang di dalam ATM korban yaitu uang pensiunan korban dan kebanyakan uang pensiunan korban sejumlah lebih kurang 120 juta telah dikuras melalui ATM Jadi tangkap di mana? Tangkap di rumah korban Jadi pada saat penangkapan sedang kerja di rumah korban masih menjadi ART korban Untuk sementara itu dari tanggal 13 Juni sampai dengan 13 Agustus pengambilannya Berarti secara bertahap? Secara bertahap Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman selama 7 tahun penjara Zuprianto, GoTV News, melaporkan